Halo semuanya, welcome back to Cosmeticpedia channel. Kembali lagi bersama aku Lydia. Dan kali ini aku bakalan get ready with me dan bakalan tunjukin ke kalian gimana makeup aku seharian ke kantor. Kalau kalian penasaran, stay tuned! Nah, step pertama dengan bare face ini, kalian harus cuci muka dulu karena di muka kalian pasti ada bekas-bekas sisa skincare malam kemarin. Nah, kali ini aku pakai facial wash dari Visive Wallet Treatment. Jadi ini adalah brightening facial wash, fungsinya untuk mencerahkan wajah kemudian membuat wajah menjadi lebih fresh ketika setelah pemakaian sabun ini. Kita cuci muka dulu ya. Visive Wallet Breathing Facial Wash ini membantu proses permajaan kulit sehingga kulit tampak lebih awet muda dan plaming bersinar dan sehat alami. Nah, kebetulan aku sudah cuci muka tadi. Lanjut ke step essence. Aku pakai collagen essence, jadi Zoe ini aku pakai sebagai toner untuk menyamarkan pori-pori aku yang masih timbul di daerah bawah mata dan sekitar hidung ini. Caranya topang banget, tinggal kalian semprot aja. Jangan lupa merem ya. Kemudian kalian tepuk-tepuk pakai tangan, tunggu sampai meresap ke kulit. Nah, kalau essence-nya tadi sudah kering dan meresap, lanjut ke step pelembab. Nah, aku mau pakai Zoe Collagen Brightening Day Cream. Jadi, Zoe Brightening Day Cream ini adalah anti-aging, sekaligus dia juga pelembab serta tone-up cream. Jadi, untuk kamu yang struggle dengan masalah warna kulit yang tidak merata, kamu bisa pakai ini sebelum base foundation kamu. Caranya gampang banget, kalian tinggal aplikasikan saja ke wajah kalian. Ditotolin aja. Totolin. Baik, totolin ya. Ditotolin. Kemudian kalian aplikasikan secara merata, sampai meresap ke dalam kulit. Nah, Zoe Day Cream ini juga sudah mengandung UV Protector. Jadi, kalian nggak perlu pakai sunscreen lagi deh. Simple kan? Next step selanjutnya, yaitu kalian pakai base foundation. Terus terakhir kalian mau pakai BB Cream untuk foundation. Kalau aku sih base foundation ya. Aku pakai dikit aja untuk bekas-bekas jerawat. Tinggal kalian taruh aja di tol-tol di daerah yang ingin kalian tutupi. Kemudian, kalian ambil brush foundation. Kemudian, kalian tap-tap aja ke titik kalian. Atau ke daerah kulit yang akan kalian tutupi. Gini. Dan, kalian perlu ingat jangan diputer-puter ya kalau pakai brush. Karena nanti jadinya dumb block. Oke? Kayak gini. Sampai merata. Nah, kalau foundationnya udah merata. Tinggal kalian baking atau kalian set dengan compact powder. Kalian ambil brush compact powder. Kalian taruh di compact. Kemudian, sama seperti pengaplikasian foundation. Kalian tap-tap aja. Kalian taruh di seluruh wajah. You can't stop me loving myself. Next, kalau udah kalian set semua muka kalian dengan powder. Lanjut ke blush on. Biar muka kalian kelihatan fresh dan segar. Dan gak pucet ya. Nah, aku pakenya warna pink ke mouth. Agak-gak mouth gitu. Kalian aplikasikan ke apple cheek. Senyum dulu. Kayak gini. Kemudian, bawa sebrang ke hidung. Biasanya sih aku gitu. Biar kayak Korean style, Korean style gitu. Kalian tau lah sendiri. Sudah kelihatan belum blush on aku. Nah, udah selesai. Blush on-nya, complexion-nya udah selesai. Lanjut ke mata. Nah, matanya tinggal kalian kasih isi do coklat aja. Biar kelihatan ada dimensinya gitu. Kalian taruh di seluruh kelopak mata. Jangan lupa yang bawahnya juga. Tipis-tipis aja. Gak usah terlalu bold ya. Karena kita make up-nya itu ke kantor. Bukan kondangan. Lanjut ke mata yang satunya. Di-blend-blend aja. Sampai merata. Seluruh kelopak mata. Nah, kemudian sisanya kalian taruh ke hidung untuk kontur. Biar kelihatan mancung. Sudah selesai. Lanjut ke step alis. Simple aja. Kalian tinggal gambar pakai pencil alis atau pakai pomade. Tapi kalau aku lebih suka simpel ya pakai pencil alis aja. Alis udah, mata udah. Tinggal mascaranya. Biar blum mata kita badai gitu ya. Kalian bisa pakai mascara merk apapun. Kalian aplikasikan di blum mata. Pelan-pelan aja. Dan jangan takut melebar atau kena kulit. Karena bisa kalian bisikkan nanti pakai cotton. Nah, step yang paling penting ya itu lipstick. Biar fiber kalian terlihat berwarna. Biasanya sih aku pakai lipstick nude. Kalian pakai aja seluruh bibir. Nah, kayak gini. Karena aku pecinta ombre lips. Jadi aku mau ombre pakai Ginchu by Nabila Gomez yang shade Love Red. Taruh aja di tengahnya. Selesai deh. Nah, kan masih dempul ya ini mukanya ya. Step terakhir ya itu setting spray. Aku mau pakai Kiss Fori Bali Birdness Rejuvenating Spray Face and Body. Kiss Fori ini juga berguna untuk setting spray. Supaya makeup kamu awet seharian sepanjang hari. Ini caranya temen banget. Tinggal kalian spray aja ke wajah. Jangan lupa ditutup matanya. Nah, kalau udah gini. Tunggu aja sampai kering. Tarauh! Makeup is done. Dan kalian udah siap untuk berangkat ke kantor. Nah, kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi lonceng. Supaya kalian keep update produk lokal di Cosmeticpedia. Dan kalau kalian penasaran sama skincare dan semua yang aku pakai di Get Worthy With Me ini. Kalian bisa langsung cek di website-nya www.cosmeticpedia.com Atau di sosmed-nya, Instagram-nya, Cosmetic Underscorepedia. Dan Facebook-nya, Cosmeticpedia. Nah, sekian Get Worthy With Me hari ini bersama aku, Lydia. See you in the next video! Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax